Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62 Channel yang membahas tentang militer, pertahanan keamanan, dan konstelasi politik dunia Rusia sedang mengembangkan semacam hulu ledak kibersonik untuk digunakan pada ICBM Kelas berat sarmat yang baru Proyek ini nampaknya ditujukan sebagai tindakan balasan terhadap pencegat anti rudal Amerika Seperti biasa, Mimin Admin mendapat info yang bisa disebut info ada deh Tentang perkembangan proyek ini, di tengah skeptisme hasil proyek tersebut Senjata ini dirancang dapat melakukan lintasan transatmosfer Di mana ketinggian penerbangan atau peluncuran biasa berada di dalam atmosfer Sehingga kendaraan pembunuh exoatmosfer atau anti rudal dapat melakukan intercept Kendaraan hypersonik ini pada awal peluncuran akan didorong ICBM menuju ke kecepatan tinggi Kemudian melanjutkan perjalanan dengan kekuatannya sendiri Melompati bagian atas atmosfer Saat lincah, cepat dan sulit dipahami YU-71 hypersonik dapat menembus sistem pertahanan rudal apapun Kata beberapa pakar militer, Rusia dilaporkan telah melakukan 4 tes pada bulan Juni 2015 Rusia sedang menguji peluncuran pesawat serang hypersonik baru Yang dapat membawa hulu letak nuklir dan menembus sistem pertahanan rudal Kata media Amerika Serikat mengutip laporan Jens Information Group Pengembangan kendaraan YU-71 memakan waktu beberapa tahun Dan Rusia dilaporkan melakukan uji terbang terbaru pada 26 Februari 2015 Dengan rudal SS-19 yang mencoba mengirimkan YU-71 ke luar angkasa Pesawat hypersonik baru adalah bagian dari rencana Moskow untuk memodernisasi pasukan rudal strategisnya Dikatakan bahwa YU-71 program misil rahasia dengan kode nama Project 4202 Memiliki kemungkinan kecepatan hingga 11.200 km per jam Dan kini kabarnya sekitar 20 match dan sangat bermanuver yang membuatnya menjadi senjata yang sangat berbahaya Senjata ini kabarnya tidak dapat dicegat atau dijatuhkan oleh rudal apapun Berkat kecepatan dan lintasannya yang tidak dapat diprediksi YU-71 dapat menghindari sistem pertahanan rudal musuh Penulis Jen berasumsi bahwa Rusia dapat mengoperasikan hingga 24 pesawat YU-71 Berkemampuan nuklir antara tahun 2020 hingga 2025 Selain itu pada saat itu Rusia mungkin telah mengembangkan sarmat ICBM baru yang akan membawa perangkat hypersonik baru Laporan itu juga mengatakan bahwa generasi berikutnya pembom siluman strategis Rusia Pagda Yang ada di video admin sebelumnya tentang proyek meristrus pesawat Pagda Pesawat siluman hasil proyek Pagda ini akan membawa rudal jelajah hypersonik Selain itu China sebelumnya telah menguji kendaraan serang hypersoniknya WU-14 Setidaknya 4 kali sejak Januari 2014 Yang membuat NATO dan Amerika Serikat agak gemetaran dengkulnya ya Karena secara serius bisa mengkhawatirkan Pentagon Rangka tersebut dilaporkan dapat menetralisir perisek anti rudal Amerika Serikat Sementara Amerika Serikat dan NATO juga gak mau dipermalukan Mereka sedang mereka yasa perangkat serupa AHW atau Advanced Hypersonic Weapon Sebagai bagian dari program Prom Global Strike Yang tidak tercakup dalam New Start Treaty 2010 dengan Rusia-Chen Ayo-ayo tuh nanti saktian mana kita lihat hasilnya ya bro Menurut situs analitik Ostrak.ru Pada tahun 2016 Rusia berhasil menguji kendaraan luncur hypersonik U-74 eksperimentalnya U-74 atau YU-74 dibawa oleh sistem rudal balistik RS-18A Nama kode NATO SS-19 Stiletto jarak antarbenua Ada sebuah laporan menyebutkan bahwa ICBM baru dirancang untuk membawa hingga 24 peluncur Y-74 bermuatan nuklir tampaknya tidak masuk akal Dan ini mungkin merujuk pada jumlah total ICBM yang dilengkapi dengan hulu ledak Diklaim bahwa setiap rudal balistik Sarmat akan mampu mencapai target apapun Yang terletak dalam radius 6.200 mil dalam satu jam Setiap peluncur Y-74 dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir Aplikasi peperangan elektronik atau simulator target palsu Fitur-fitur ini menjamin penetrasi sistem pertahanan rudal yang ada Dan protektif dari musuh potensial Dengan mengadopsi sistem seperti itu Pasukan rudal strategis Rusia secara signifikan meningkatkan efisiensi mereka di masa mendatang Dilaporkan bahwa rudal jelajah hypersonik baru dalam banyak hal akan mirip dengan YU-74 Analis Otskrab menekankan bahwa peluncur YU-74 tidak hanya akan menghindari sistem pertahanan rudal NATO Tetapi juga akan mampu menembus perisi taat Amerika Serikat Para analis melaporkan bahwa meskipun sistem terminal high altitude area defense efektif dalam mencegat rudal balistik taktis R-17 L Bruce Yang sudah ketinggalan zaman sistem ini berpotensi rentan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh sistem rudal canggih baru ini Diyakini saat ini militer Rusia telah berhasil menguji senjata hypersonik baru itu Dan dikenal sebagai objek 4202 Analis pertahanan Viktor Litovkin mengatakan kepada Radio Sputnik 29 Oktober 2016 Bahwa hulu ledak mutakhir dileharapkan akan dipasang di rudal balistik antarbenua Sarmat Jika berhasil menyelesaikan pekerjaan pengembangan 4202 ini Rusia tentu sudah bisa mengembangkan dan membuat pesawat hypersonik Dan apa yang dibuat oleh sistem pertahanan rudal global AS tidak akan ada artinya Berbagai pengumuman sebelumnya menunjukkan bahwa Rusia telah berhasil Karena pada 22 Juli 2015 sumber yang mengetahui situasi tersebut Menyatakan Rusia memiliki pesawat objek 4202 yang mampu melakukan kecepatan hypersonik Untuk melakukan manuver pitch atau manuver pesawat vertikal dan yaw pesawat horizontal Negara kita akan dapat memecahkan masalah yang dijamin dapat mengatasi apapun Kata sumber pejabat militer Rusia Membuat video ini dan mengumpulkan data Kemudian fakta mimin admin kadang-kadang sedih kalau dibandingkan dengan Indonesia Sebagai negara raksasa jumlah penduduk dan wilayah keempat di dunia 62 sepertinya ketinggalan sekali Yang lain sudah membuat rudal anti rudal Bahkan rudal yang bisa mengecok anti rudal Kita belum ada kabar bisa bikin rudal atau misil Kalau beli sih udah lah ya Cuma ntar kalau di embargo gak dikirim lagi rudalnya Kita mau ngebom pakai apa ya bro Belum lagi ngintip bahan video tentang senjata laser Yang bisa rontokkan rudal dengan semacam senter gitu Crut gitu crot Nah udah meledak itu rudal Udah kayak mainan bocah aja tuh Negara adidaya bener-bener dah Ayo makanya Bagaimana nih pemerintah Kemhan TNI dan BUMN Produsen senjata militer Kejar ketinggalan kita ini ya Supaya kita bisa mengimbangi atau menghindari ancaman Atau bahkan bikin keder dengkul-dengkul lawan pada gemeter Terima kasih matur suwun Kamsia domo arigato Merci Bikap telah berkunjung ke channel ini Jangan lupa lihat video lainnya Yang sudah dibikin seenak mungkin Dan leset bagi pikiran dan hati anda semua Klik subscribe dan pencet tombol loncengnya Bagi yang belum minimal share lah Berbagi dapat pahla apalagi di bulan puasa Sampai berjumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax